Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Ferry Pradana Nah di dalam video kali ini sudah seperti yang kalian lihat di judul maupun di thumbnail Ya ini adalah konten yang untuk dewasa sebenarnya Jadi kita batasin aja Dan aku cuma mau cerita sesuai pengalaman yang sudah saya alami di tanggal 23 November Sampai tanggal 29 November ini Gue kaget banget guys ternyata gue adalah salah satu dari berita ini Tapi gue gak ngalamin ini guys ya Gue gak ngalamin ini tapi gue hampir gejebak Tapi kalau di berita beda guys Itu kayaknya dia tuh modelnya Dia posting di Twitter Setelah itu dia ngarakin ke WA Setelah ke WA dia mulai minta tarif ya kan Tarif dulu baru dikirim file-nya Tapi setelah ditransfer Tapi file-nya gak berujung dikirim Katanya ada biaya pengamanan lah Biaya telat lah gitu Tapi gue kagak kayak gitu guys Dan nah ini gue beda sendiri Paling gak tau sih Kalau kamu ngalamin ini Silahkan cerita di kolom komentar Ya aku agak pelan aja ya Soalnya ini kurang enak kalau didengerin sekitar ya Oke jadi awal-awal itu dia itu mulai nge-like Tau kan nge-like postingan Instagram saya 5 postingan foto semua Ia putus eh ada videonya foto video di like Sebanyak 5 kali Setelah itu dia mulai nge-follow juga Nah mungkin dia ngebom like Tujuannya biar aku notice gitu Nge-notice dia Itu muncul di bagian notifikasi saya Nah jadinya ke notice kan Akhirnya gue penasaran nge-check Karena di bagian notifikasi HP itu Yang ada di atas itu Itu aku liat di profil itu Udah profilnya kurang enak guys Yaitu foto yang Ya oke Dari situ udah paham ya Nah kalau kalian liat kayak gitu Mungkin kalian penasaran kan Akhirnya gue nge-check tuh di bagian profilnya Gue cek tuh profilnya 2 postingan 300 pengikut atau mengikuti Dan 200 Jadi 2, 300, 200 Ada 300 pengikut Gue mulai kepo ya kan Kepo dikit-dikit lah Walaupun itu digembok Gue gak tau postingannya apaan Dan setelah gue cek di bagian DM Ada permintaan 1 pesan Gue liat kan Wih kok orang ini yang DM Dia tuh DM apa coba Kalau kalian mau tau DM minta fallback bro Belum apa-apa loh udah Minta fallback Ya Kurang enak lah Ya gue gak segatel itu guys Ya masa gue belum kenal apa-apa Udah Nge-acc dia gitu Buat nge-fallback Tujuannya apaan gitu Kan gak tau ya kan Nah terus gue bilang kayak gini guys Maaf ya kak Belum bisa ngasih fallbacknya Lagian IG kakak juga digembok Dan aku juga gak tau tuh Akun kakak Ini bener perempuan apa enggak gitu Terus dia bilang Ya terserah mas Ferry Mau percaya saya Perempuan apa Laki-laki gitu ya Terus dia bilang kayak gitu guys What? Setelah itu Tiba-tiba mulai ngelunjek bos Belum apa-apa Dia udah tanya apa-apa Tiba-tiba mas Ferry lagi Apa Wih Bacile Berumah popos Ngomong kok ngono Sudah basa-basi Sejauh itu guys Wih terus sepontan bilang Aku lagi ngedit Aku lagi ngedit Video maupun foto Gitu lah Terus dia bilang Yo Semangat dia masih editnya Gitu Aku lupa aku jawab Apa-apa enggak Yang penting aku udah gak ngecat lagi Dari situ Nah Setelah dia ngecat lagi Udah beberapa jam kemudian Setelah aku ngedit Dia ngecat lagi DM lagi Mas Udah makan apa belum gitu Gue gak tau Pemen ngecat lagi Dia ngecat lagi Dan gue ngecat Ternyata dia udah nganfollow aku Udah unfollow Tapi dia ngecat aku Terus gue bilang Lagi mikirin Ada orang ngecat Tapi gak follow Gitu kan Terus dia bilang Maaf ya mas Ferry Dia nanti saya follow lagi Terus nyapain tadi Di fallback Gitu eh mas Di unfollow gitu loh Nah setelah itu Dia langsung follow lagi Setelah gue ngomong Kayak gitu Oke untuk cerita Follow-followan Ini udah ya guys ya Kita lanjut ke berikutnya Setelah itu Aku tanya tuh dia Aku bilang kayak gini Kakak dapet Atau kakak Tahu dari aku Dari mana Terus gue nanya Terus gue nanya Eh terus dia jawab Saya tau dari mas Dari youtube Terus aku tanya Dari video yang mana Kan video aku banyak Ya ada seribu ya Terus gue tanya Video yang mana gak Dia bilang Video tutorial Intinya tutorial Cara merubah Suara Suara google Menjadi teks Atau apa Gue lupa Karena gue gak ngeringsut Sama sekali Dari sini chatnya guys Sorry banget Gak bisa nampilin Soalnya dari sekarang Udah aku blokir guys Nanti aku ceritain Alasan aku Ngeblokir dia ya Oke Oh terus gue bilang Makasih ya Udah nonton video aku Terus dia bilang Aku Sangat menginspirasi Video kakak Dan itu Video menurut aku Udah satu tahun yang lalu Menurutku Videonya gak bagus-bagus Sama tapi dia mungkin Mengapresiasi Gue mikirnya kayak gitu Oh ya mungkin Dia suka dengan tutorialnya Bukan dari kualitasnya Soalnya kualitas Satu tahun yang lalu Gue belum sebagus ini guys Kayak gitu Dan setelah Tiga hari Berlalu ya Gak ngechatan sama sekali Dia gak ngejar aku lagi Dan dia mulai ngechat lagi Di tanggal 25 November ini Jadi selisih dua hari ya Dia mulai ngechat lagi guys Dia mulai Bar-bar Ngeluarin Rencana keduanya dia Biar Dia itu bisa menarik Perhatian aku Sebenernya tidak Dia tanya tuh Mas Ferry lagi apa Tanya lagi tuh Mas Ferry lagi apa Terus gue ngechat bilang Maaf ya kak ya Kan saya belum tau Latar belakang kakak Seperti apa Udah punya cowok Apa belum Kan gue gak tau Intinya gue ngechat Seperti itu Panjang lebar guys Gue ngechat panjang lebar Demi Allah Gue panjang lebar Gue minta maaf Tolong Chatnya dibatasiin gitu Kakak boleh ngechat aku Tapi tolong dibatasiin gak Jangan terlalu basah-basih ya Kan kita gak tau ya kan Terus dia bilang Maaf ya Kalau foto postingan Haha Buat mas Ferry gak suka Eh Gue bilang minta maaf Karena ngechat Bukan karena foto Sorry Dia salah Ketangkep Terus tiba-tiba Dia bilang Eh Terus tiba-tiba Dia ngirim foto guys Nih Setelah gue bilang kayak gitu Dia ngeluarin ultinya langsung guys Nih Ya kan Dia kan tadi bilang di atas ini Maaf postingannya gak suka ya kan Dia langsung ngirim foto tuh Dia ngirim foto Ini Iya kayak gitu Terus captionnya bilang Semangat buat kamu untuk konten YouTube Selanjutnya langsung dia nginster YouTube aku guys Ya gak Dia dapetin hatiku Maksudnya Apa itu maksudnya Nafsuku ya Ya kan Dia Biar kepancing untuk bisa VC Setelah itu dia rekam Dia mulai ngancem aku Mungkin mau ngambil YouTube aku Ya kan Bisa aja Bisa aja guys ya Gue yakin banget Dia ngincer YouTube aku gitu Dia mau ngancem Kalau gak uang ya YouTube kamu harus Diambil Dan setelah dia ngirim foto ini ya Gue langsung Ngechat saudaraku ya Yang pintar banget Di dunia IT lah Seperti inilah Dunia Dunia maya Kayak gini lah guys ya Terus kata dia bilang Itu modus fair Itu modus lama Modus lama Aku belum tau guys Modus lama Terus dia bilang Udah gak usah Dilama-lamain Maksudnya gak usah Didemin Langsung diblokir aja gitu Langsung tak blokir guys Tanpa basa-basi ya Soalnya itu yang gerakin Laki-laki guys Bukan perempuan asli Itu laki-laki Yang punya akun Jadi modelnya Katanya sih ya Katanya tuh Modelnya Akun beli Nah dia beli akun Setelah itu diisi Kayak gitu Kayak gitu guys Dan itu Kejadian udah tanggal 27 November guys Kamu gak tau gak Setelah itu Besoknya Ada berita Tentang Seperti itu Jujur Aku kaget Aku pun gak baca Aku digirimin Saudaraku itu Saudaraku Ngirim berita Berupa link Nih Udah ada kejadiannya Gue beruntung banget guys Gue gak kenal loh Gue gak kenal loh Beruntung banget gue Hah Untung aja gue gak kena jebak gitu loh Setelah gue baca Orangnya rugi 345 ribu Itu orangnya loh guys Coba youtuber gitu Coba kalau diancem youtube gitu loh Akun youtubenya di Hack Apa Apa Lu gak mungkin bisa lihat gue Bikin video ini lagi guys Kalau gue bisa Tergoda gitu Mungkin gue gak Mungkin bisa upload lagi disini Kalau gue mulai Kepansing Rayuannya dia guys Untung aja gue gak Gak Ah Gak kegoda gitu loh Untung gue tanya dulu gitu loh Entah itu langsung pikiran tuh Gue langsung Tanya aja lah Yang Berpengalaman gitu Soalnya aneh banget guys Udah jomblo ya kan Gak 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 tau ada yang mau apa Enggak tiba-tiba Ada yang ngecat kayak gitu Kan kaget Tiba-tiba jomblo itu Ada manfaatnya juga gitu loh Ada sadar dirinya itu tinggi Rasa Sadar Sadar dirinya itu tinggi Eh Masa kayak gue ada yang mau gitu Gitu loh Di sekililing gue udah Aja Ada yang mau apa enggak Apalagi yang di internet Dan Itulah langsung pikiran Itulah langsung tanya deh gue Nis Itu sebenernya yang gue ceritain Gak urut Tapi intinya sama guys ya Intinya sama Urutannya tuh Dia Minta fallback Aku tanya Dari mana Dapetin akun-akun Maksudnya Tahu aku dari mana Setelah itu Dia tanya-tanya itu Basah-basih Dan Tak blokir Itu Urutannya kayak gitu Dan besoknya udah ada berita Semacam itu guys Jujur kaget banget Dia Bersyukur guys Masih aman semuanya Aku gak diperas Sama sekali Akun gue masih aman Soalnya dia tuh Tahu gue dari Youtube loh Takutnya itu Nginjur Youtube aku guys Gitu Ya intinya kesimpulannya Hati-hati ya guys ya Kalo Kalo kalian di DM Ya kalian Kerjain aja guys ya Kalo bisa Kerjain aja guys ya Kalo bisa dibuat Konten juga ya Atau buat kamu yang Influencer Hati-hati juga Buat kamu yang Imannya Naik turun Ya harus hati-hati lagi Misalnya udah ada Yang kayak gitu Langsung Diblokir aja guys ya Tambah basah-basih ya Walaupun itu Followersnya banyak Gak ngaruh guys Bener gak ngaruh Blokir aja Baiklah temen-temen semuanya Mungkin itu aja Yang bisa saya ceritakan Ke temen-temen semuanya Maaf ya Terlalu berbelit-belit Dan Kurang liat kameranya Soalnya itu Aduh Udah Gimana gitu rasanya Kalo mau cerita Soalnya aku juga Bikin teks disini Biar urut gitu Soalnya aku seri banget Lupa-lupa gitu Oke guys Ini video langsung Saya edit Jadi intinya Aku gak mau Memperpanjang suasana Intinya kalian Hati-hati aja Ini gak mau aku Perpanjang Intinya Ya ini buat Pengalaman aja Aku gak mau Ngasih tau akunnya Karena aku udah Maafin lah ya Intinya udah Ya aku anggap Gak ada apa-apa Gitu lah guys ya Intinya kalo Kalian ada yang Ada chat seperti itu Kalian langsung Blokir aja Aku gak Dendam atau gimana Enggak Langsung Blokir aja Intinya oke Aku gak memperpanjang Suasana guys Karena yaudahlah Buat pembelajaran aja Gitu ya Oke Aku mau lanjut Edit lagi Semoga ini Viral Jangan lupa di share ya guys ya Oke itu aja sih guys ya Thank you Ini yang seperti itu ya temen-temen Kalo ada yang mau ditanyakan Silahkan boleh banget Yang pernah ngalamin seperti ini Silahkan komen di bawah Yang udah jadi korban Ya Semoga kalian Tetap sabar ya guys ya Jangan diulangi lagi Menjadi pembelajaran baru Bagi kita semua Oke Jangan terlalu tergoda Dengan internet Selalu berhati-hati Dalam Di sosial media kita Oke Jangan tergoda Dengan akun-akun Gembok Dengan akun-akun Yang profilnya Menggoda itu Gak usah ya Oke Cukup Yang ada di berita saja Yang kena korban Semoga yang menonton video Kali ini Tetap aman ya guys ya Ya Tetap menjaga Kesabaran kalian ya Oke lah mungkin itu aja guys Ini udah lobet juga Saya tutup dulu untuk video kali ini Jangan lupa tinggalkan like Jika kalian suka dengan video kali ini Dan buat kalian yang belum subscribe channelnya Ferry Pradana Silahkan di subscribe dulu secara gratis Dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya Oke Saya tutup dulu untuk video kali ini Saya Ferry Pradana Dari channelnya Ferry Pradana Ditunggu video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton